Ya pemirsa sejak dicanangkan retribusi sekali masuk di pelabuhan sungai khusus roda 2, PAD Tanjung Jawa Barat dari retribusi masuk pelabuhan sungai berjalan efektif dan sesuai harapan. Meski demikian hingga saat ini juga masih ditemukan masyarakat yang enggan membayar retribusi. Kendaraan bermotor roda 2 untuk sekali masuk pelabuhan sungai dikenakan jasa sebesar 2.000 rupiah. Hampir satu tahun ini, Dinas Perhubungan Tanjung Jawa Barat melalui UPTD Pelabuhan Sungai telah menerapkan retribusi masuk pelabuhan sungai untuk meningkatkan PAD dari sektor pelabuhan sungai yang ada di pelabuhan LLASDP sebab selama ini PAD dari pelabuhan sungai masih cukup rendah. Retribusi ini berlaku hanya untuk satu kali masuk pelabuhan saja atau bagi kendaraan roda 2. Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP Mike Armalina mengatakan, Meski retribusi sekali masuk pelabuhan sungai resmi memiliki karcis, namun tetap saja masih ditemukan masyarakat yang enggan membayar. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak memaksa jika masyarakat tidak mau membayar retribusi uang sekali masuk pelabuhan tersebut. Untuk retribusi pas masuk kendaraan roda 2, seperti biasa lah, silahnya dari kita awal sosialisasi sampai sekarang, Alhamdulillah sudah ada peningkatan lah, jadi masuk 2 bulan ini. Berarti sekali masuk berapa tuh? Kalau sekali masuk 200, eh 2 ribu? 2 ribu, sekali masuk kan. Mike menjelaskan dengan adanya retribusi kendaraan bermotor roda 2 untuk sekali masuk pelabuhan sungai. Ini juga sebagai upaya penertiban kendaraan roda 2 yang kerap parkir berbulan-bulan di pelabuhan LLASDP. Bahkan juga sebagai langkah agar parkir motor di pelabuhan LLASDP tidak sembraut atau tidak beraturan. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!